Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Ustaz Tanya Ustaz lebih mudah Ustaz Afwan hanya ingin mengingatkan Nikmat dengar peringatan Banyak dari kita Para penutup ilmu dan yang sudah ngaji Mengenal sunnah yang masih merokok Seperti beberapa ikhwan yang duduk di majlis ini Ayo siapa angkat tangan Mereka pada Merokok di luar masjid sebelum masuk ke dalam masjid ini Mohon diingatkan kembali Ya seakan cuma rokok yang bisa Memberi kenikmatan pada mereka Jadi berat untuk meninggalkannya Kata para perokok Antum gak tau sih Nikmatnya kayak apa Subhanallah Rokok hukumnya apa? Hukumnya haram Saya contohkan benar-benar Bagaimana firman Allah Tentang iblis yang berjanji Dengan mengatakan La uzayyinanna lahum fil ardi Sungguh ya Allah aku akan Menghiasi ma'asiat kepada mereka Di atas muka bumi Rokok Ya apa sisi Sisi enaknya itu apa? Gak ada ya Coba antum para perokok Ingat pertama kali antum Rokok apa motivasinya? Pasti batuk-batuk Tapi antum paksa-paksa kan? Sampai antum bisa Bertahan dengan rokok tersebut Sampai kecanduan Padahal awalnya apa Kenikmatannya? Gak ada Apa motivasinya? Biar kelihatan gagah ya Biar kelihatan keren ya Biar kelihatan maco Di hadapan perempuan ya Atau gak enak sama kawan Padahal kalau antum pertama kali merokok Pasti batuk-batuk Pasti gak enak ya Setelah Anda bersabar dalam merokok tersebut Baru kemudian Ada kenikmatan maksiat Di belakangan muncul ya Tapi maksud saya Ini contoh bahwasannya Suatu yang benar-benar tidak enak Dihiasi oleh syaitan Sehingga menjadi suatu yang Dibanggakan Suatu yang dibanggakan Yang lebih menyedihkan sekarang ya Setelah pajak rokok mau dinaikkan Sebagian orang-orang Islam Tidak setuju Maunya rokok dimurahkan Maunya rokok dimurahkan Makanya iklan rokok itu Mungkin akan lebih laris Kalau yang muncul di iklan Kiai yang sedang merokok Mungkin lebih laris ya Jadi masalah kita Melarang orang merokok Sementara kita dapati Sebagian ustaz Sebagian Kiai juga ikut apa? Merokok Bahkan mendukung adanya rokok Bahkan Menolak pemerintah Kalau mau menaikkan pajak Pajak rokok Jadi ya Saya katakan kepada Ikhwan Bertakwa kepada Allah SWT Fabi'ai'i ala'i rabbikuma Tukatriban Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wassalam Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah